Terima kasih Pemirsa dan masih bersama kami di INews Prime. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan uji materi undang-undang narkotika terkait legalisasi ganja medis untuk kesehatan. Dan informasi tersebut Pemirsa menjadi penutup jumpa kita di INews Prime malam hari ini. Saya Fanny Manierpame, terima kasih dan sampai jumpa. Mahkamah Konstitusi menyatakan ganja medis tetap tidak boleh digunakan untuk alasan kesehatan. Hal itu tertuang dalam sindang putusan uji materi undang-undang narkotika yang digelar secara online pada Rabu Siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyampaikan ganja memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Majelis Hakim juga menilai materi yang diujukan merupakan kewenangan DPR dan pemerintah. Di Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, satu, menyatakan permohonan pemohon lima dan pemohon enam tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, gugatan terhadap aturan penggunaan ganja medis dilayangkan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warasuti, dan Naflah Murhayati. Ketiganya adalah ibu dari anak menderita sel berpalsi atau kelupuhan otak. Wacana penggunaan ganja medis untuk kesehatan ini sempat menjadi perhatian publik karena aksi unjuk rasa yang dilakukan para pemohon. Aksi viral itu juga menuai perhatian banyak pihak. Salah satunya, Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Maruf Amin. Terima kasih telah menonton!